Setelah puluhan orang terbapar COVID-19, SMPN 6 Ponorogo perpanjang pembelajaran daring hingga 2 minggu ke depan. Selain itu, Pemkap akan evaluasi PTM jika ada tambahan kasus di sekolah lainnya. Pembelajaran secara daring untuk SMPN 6 Ponorogo diperpanjang hingga 2 minggu ke depan. Saat ini ditemukan ada 13 siswa yang tertular, 2 guru, serta beberapa orang tua yang juga positif COVID-19 dengan jumlah total 20 orang. Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono mengungkapkan pihaknya akan melakukan evaluasi PTM untuk semua sekolah jika kasus COVID-19 di sekolah terus berkembang. Selain itu, siswa dan guru serta orang tua yang terpapar hanya diwajibkan isolasi mandiri di rumah. Kondisi mereka hanya bergejala ringan, tidak dirawat di rumah sakit maupun isotar. Sampai kemarin di SMPN 6 ini 20 buka harga, 20 buka harga, tetapi secara rata-rata ini tidak bergejala. Sehingga penanganan yang kita lakukan adalah dilakukan isolasi mandiri, yang pertama itu. Yang kedua, pembelajaran tata bukanya, ini sesuai dengan kebunjuk Pak Uwati, kami sudah matur. Untuk 14 hari ke depan, ini dilakukan melalui garing, mulai hari ini. Saya sudah merintahkan para dinas pendidikan untuk diberitahu, para sekolah SMPN 6, untuk pembelajaran tata bukanya ditunda sampai 14 hari. Ya kita lihat, pasca 20 ini apakah ada perkembangan? Nanti kalau memang ada perkembangan, tentu pembelajaran tata bukanya akan kita ikutlasi kembali. Tapi saat ini masih 100 persen. Masih? Enggak, enggak. 50 ya? Iya. Sebelumnya belasan siswa SMPN 6 Ponorogo terpapar COVID-19, setelah ada salah satu siswa yang positif COVID-19 yang diduga tertular dari orang tuanya. Ega Patria, JTV Ponorogo.